selain meresahkan ternyata para maling juga bisa menebar kebahagiaan dan maling yang menebar kebahagiaan tersebut adalah para maling yang berhasil tertangkap oleh para warga meski begitu nyatanya aksi maling ini seakan tak ada habisnya dan membuat geram banyak orang kali ini kita bakalan bahas aksi para maling yang terekam kamera lihatlah pemotor yang memakai jazz hujan warna hijau berikut ini memarkirkan kendaraan di pinggir jalan pemotor tersebut justru menaruh helm merah miliknya di motor orang lain setelah meletakkan helm terlihat dia pergi ke toko untuk membeli barang dan ketika selesai dari toko pemotor berjazz hujan hijau tersebut berniat pergi dari tempat itu namun entah karena mendadak lupa helm miliknya sendiri dia malah mengambil helm lain yang nampak lebih bagus dari miliknya pria keren berbaju hitam ini ceritanya selesai main bilyard di daerah cibubur dengan lagak yang terlihat cool siapa sangka ternyata dia mencuri sebuah helm dan inilah tampang pria tampan idaman para beruk betina yang telah mencuri helm tersebut meski sudah memiliki buah yang berada di dadanya nyatanya tak membuat wanita seraka ini puas dengan apa yang telah dimilikinya terlihat pada rekaman CCTV di dalam sebuah toko buah yang tengah tutup wanita tak dikenal itu masuk melalui celah yang ada di toko tersebut sesampainya di dalam wanita itu langsung mencari-cari buah-buahan yang hendak dicurinya dan dalam aksinya ini wanita tersebut berhasil membawa satu kardus pisang dan satu keranjang mangga yang dia angkut dengan mobilnya di sebuah tempat pijat refleksi terjadi aksi pencurian yang berhasil terekam kamera CCTV terlihat seorang pria sedang melakukan transaksi pembayaran setelah refleksi di tempat tersebut namun siapa sangka di tengah transaksi pria itu memanfaatkan kelengahan penjaga dan mencuri handphone yang berada di atas meja dan benar saja ketika keluar si maling sempat-sempatnya merokok dengan tenang kemudian pergi mengendarai motor sport miliknya dan ini tampang-tampan pelaku yang disukai para celeng petina pada rekaman video berikut ini memperlihatkan seorang maling handphone yang berhasil tertangkap oleh warga pelaku berhasil ditangkap di gang ayu depan pasar ciracas beruntung warga setempat tak memberikan oleh-oleh terhadap muka si pelaku dan menurut kabar yang beredar pelaku akhirnya diserahkan ke pihak polisian dia bawa polisiannya ini udah mau ambil motor temen saya juga udah diambil juga motor ini kalau teriak langsung di cendor kali ini kalau teriak langsung di cendor kali ini harap selalu waspada terhadap aksi pencurian sepeda motor meski terlihat seperti sudah di tempat yang aman nyatanya pada kejadian ini para maling tetap bisa melakukan aksinya di area teras dan parkiran sebuah kontrakan di Cibubur dua maling ini dengan lihanya melancarkan aksi mencuri sepeda motor tak perlu waktu lama sepeda motor yang diincar sudah bisa dibobol dan menyala dan benar saja dua maling ini berhasil menggondol motor tersebut tanpa ketahuan untuk pemilik tempat usaha harap pasanglah CCTV agar dapat memantau tempat wasaha anda ketika sedang tutup karena pada kejadian ini memperlihatkan aksi maling yang terekam CCTV di dalam sebuah counter handphone di jalan rawa dolar jati sampurna kota bekasi pelaku yang sebelumnya membobol atap asbest serta plafon berhasil masuk ke dalam area counter lalu mencari barang untuk bisa dicuri sayangnya pada kejadian ini tidak ada kabar mengenai kerugian dan apa saja yang dicuri oleh pelaku dua pemuda tadi kenal berikut ini terekam CCTV Mondar Mandir tak jelas di depan sebuah rumah di area perumahan dan ternyata dua pemuda itu terangsang melihat sebuah sepeda yang ada di rumah tersebut bergerak penuh keraguan dua pemuda ini mencoba mendekat namun masih ragu-ragu untuk mengambilnya namun setelah melakukan diskusi secara mendalam dan serius akhirnya mereka mengambil sepeda itu kemudian pergi pria yang satu ini terekam kamera CCTV sedang berada di toko sembako datang seperti pembeli pada umumnya ternyata pria itu sedang mengamati situasi merasa situasi aman untuk dirinya pria itu masuk diam-diam ketika si penjaga warung lengah lalu tak berselang lama pria itu keluar dari dalam warung setelah berhasil mengambil sejumlah uang namun aksinya itu sempat ketahuan lalu dikejar oleh seorang pria sayangnya tidak ada kabar mengenai tertangkap atau tidak si pelaku dua pria ini datang dengan mendarai sebuah sepeda motor berniat untuk melakukan aksinya namun sial bagi mereka karena salah memilih target akhirnya mereka mendapat perlawanan yang tak terduga beredar di media sosial preman meminta uang secara paksa kepada pekerja salah satu warung di kota Medan dalam rekaman video CCTV terlihat preman tersebut memaksa minta uang sebesar 50 ribu rupiah karena tak langsung diberi si preman mengancam akan-akan membuat ribut dan ngajak berkelahi merasa terancam dan tak ingin terjadi hal yang diluar kendali akhirnya si penjaga warung memberi sejumlah uang kepada preman tersebut kekali aku udah 50 aja kalau nganti kita ribut sekali disini 50 ya sampai kali aku tadi udah 50 nggak ada yang nampak kok dikicap beneran serius biar aja kalau dipencet mati kok tadi aku minta 20 aku suka sih sama dia masih aja 20 takut kami juga dikicap pak udah 30 udah 30 udah aku tadi aku bagus-bagus cakap kau banyak kali sama-sama ya itu tadi aksi para maling yang terekam kamera dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax